selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati topi eger gunung kelabat di depan ini tertulis ekspedisi 28 gunung oke kita review topinya oke ini dia tampak topinya dari atas saya lebarkan untuk capnya tampaknya seperti ini dari atas oke di depan ada tertulis besar ekspedisi 28 gunung nama ini diambil dengan memaknai hari sumpah pemuda oke kita cek untuk labelnya ya oke disini ada kode produksinya ini harganya dari harga Rp195.000 jadi Rp99.000 setelah diskon ya disini ada online shopnya dan barcode nya dilengkapi dengan tropik pen yang dimana berfungsi menyediakan sirkulasi udara yang lebih baik dan mencegah kelembapan terjebak di dalam pakaian seperti yang terlihat di gambar terlihat ada jaring yang memudahkan sirkulasi udara dilengkapi dengan tropik dry yang berfungsi mempersifat proses penguapan atau pengeringan yang mana seperti terlihat di simulasi gambar warna biru menunjukkan sirkulasi kelembapan untuk proses pengeringan dilengkapi dengan teknologi tropik UV seal yang dimana berfungsi mampu mempertahankan suhu tubuh dengan stabil seperti yang terlihat di simulasi gambar yang dimana panah warna merah ini menunjukkan sinar UP atau ultraviolet yang dibelokkan lapisan pelindung UP sapana atau padang rumput ini terdapat di beberapa wilayah Indonesia terutama di Indonesia bagian timur ini terlihat di peta sapana terdapat di Maluku dan Nusa Tenggara Timur ekspedisi 28 gunung jelajah nusantara menggapai kemegahan puncak 28 gunung di Indonesia di depan topi ini bagian depan ada M lem ekspedisi 28 gunung kita cek bagian dalamnya disini ada logo Eger ini size-nya size S ya sampai dengan M ada juga petunjuk cara penggunaannya bagian atasnya bagian atasnya kita cek untuk jahitannya jahitannya rapi ini kancing bagian bawah untuk cap untuk lapisan dalamnya halus dan tebal ini berfungsi untuk kenyamanan saat kita gunakan bagian dalam jahitan dirapikan lagi dengan menambahkan lapisan kain yang ada logo Eger ada jaring yang berfungsi sebagai ventilasi udara kita lanjut review bagian luarnya di belakang ini ada setelan atau ajasnya dengan logo Eger reflektor kita buka disini untuk kerekannya halus saya buka di ujungnya ini ini terbuat dari plastik untuk finishing jahitannya rapi saya coba masukkan kembali untuk cantolannya ini dari plastik ini riskan patah kita harus hati-hati saat menggunakannya kita lanjut review bagian sampingnya di sampingnya ini ada ventilasi seperti yang terlihat ini untuk sirkulasi udara untuk list depan ini dengan dobol kain dan jahitan bagian bagian kiri juga dengan jaring ventilasi udara untuk bagian atas topi ini tidak memakai kancing seperti topi pada umumnya untuk jahitan atasnya dengan dobol jahitan yang rapi kita lanjut review untuk capnya kita lepas ya mudah melepasnya hanya dengan menarik seperti membuka kancing pada umumnya di bagian tengah atas ada karet seperti yang terlihat kalau kita tarik dia elastis seperti ini di ujung di ujung atas cap ada cantolan kancing untuk list pinggirnya dengan dobol jahitan disini ada lubang untuk tali pengaman yang terbuat dari bahan semi karet elastis untuk setelannya kalian tarik seperti ini ini tidak perlu kalian tekan cukup kalian tarik saja untuk mengaturnya di bagian tengah ada lubang untuk ventilasi juga seperti yang terlihat di bagian bawahnya ada belahan seperti ini dengan finishing dobol jahitan oke kita coba pasangkan kalian posyikan kancingnya seperti ini lalu tekan untuk bagian yang lainnya sama juga untuk kancingnya ini dari kenhong oke saya coba pasangkan kembali dan kita lihat secara keseluruhan dari topi ini ini tampak samping atas ini tampak dari atasnya di bagian belakang ini ada cap yang terpasang bila kita rentangkan seperti ini posisinya di bagian bawah ini ada belahan yang posisinya di samping telinga dan leher belakang yang fungsinya melindungi kita dari sengatan sinar matahari para mantap markoto selamat oke sekian review saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa saksikan video saya lainnya terima kasih banyak semoga hari anda menyelankan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh